Intro Kapolda Sumut Irjenpol Dr. Randus Martwani Sormin meninjau langsung pelaksanaan operasi justisi yang dilaksanakan serentak di Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan ini melibatkan kurang lebih 100 personil dari unsur TNI Polri dan pemerintah di setiap lokasi pelaksanaan razia. Pelaksanaan operasi justisi ini dibagi menjadi 4 titik di seputaran jalan lapangan Merdeka Kota Medan. Kapolda Sumut Irjenpol Dr. Randus Martwani Sormin turut langsung melaksanakan razia masker di lapangan Merdeka Kota Medan hingga meninjau ke stasiun kereta api Medan. Mulai dari loket hingga ruang tunggu keberangkatan penumpang kereta api. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memutus mata rantai penyebaran coronavirus. Nantinya setiap pelanggar akan diberikan sanksi dan denda yang bervariasi. Mulai dari sanksi sosial berupa tindakan fisik dan melaksanakan sidang yang dipimpin pihak kejaksaan yang nantinya KTP akan dilakukan penahanan selama 3 hari. Dan untuk tempat usaha yang tidak mematuhi ancuran protokol kesehatan akan diberikan sanksi untuk menutup usahanya sementara. Kapolda Sumput juga turut menyampaikan harapannya dengan dilaksanakannya razia operasi ini dapat menimbulkan kesadaran diri masyarakat akan pentingnya kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang masih marak dan terus memakan korban. Sekaligus semoga apa yang pemerintah laksanakan ini dapat menekan jumlah korban yang terpapar virus COVID-19. Bantuan media, kalau hari ini secara serentak di seluruh Indonesia dilakukan operasi justisi untuk apa? Untuk memutus mata rantai persebaran koronavirus karena khususnya di Sumatera Utara peningkatan sangat signifikan hari ini yang terkonfirmasi untuk terpapar koronavirus di seluruh Sumatera Utara 8.500 dengan yang meninggal 356. Ini harus kita kendalikan sehingga persebaran koronavirus ini bisa kita putus mata rantai. Itulah kita makanya kita libatkan Satpol PP, TNI, dan Polri untuk di beberapa titik sekarang di Kota Medan dan seluruh jajaran Kota Sumatera Utara melaksanakan rajian. Ada sepsi jendera yang dibelikan jendera? Kita bervariasi mulai dari denda yang paling ringan sampai dengan untuk tempat usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan koronavirus penutupan tempat usaha. Denda paling ringan itu apa Pak? Denda mulai dari 100 ribu untuk perorangan sampai dengan tempat usaha 300 ribu. Tadi ada juga jendera disuruh jendera nyanyi petau. Nah itu mungkin dalam minggu-minggu ini kita sosialisasi tidak langsung menerapkan denda. Untuk operasi jendera sampai berapa? Sampai kita gugus tugas dalam halnya Pak Gubernur merasa perlu untuk menghentikan bisa kita kendalikan persebaran koronavirus di Sumatera Utara. Jangan sampai terus meningkat karena ini tidak bisa nanti kita kendalikan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribu Yata Terima kasih telah menonton!